5 pangkat X kurang 6 kali akar 5 dipangkatkan dengan X ditambah 5 sama dengan 0 Maka X1 tambah X2 sama dengan Oke untuk gampang menjawab soal ini kita coba tulis ulang dulu gitu ya yang ini Nah disini kita tulis ulang 5 pangkat X kurang 6 kali akar 5 pangkat X Terus ini ditambah 5 sama dengan 0 Ditambah 5 sama dengan 0 Nah dari sini kita coba ubah bentuk akar ini jadi 5 pangkat setengah gitu ya Jadinya 5 pangkat X kurang 6 kali 5 pangkat setengah dipangkatkan dengan X ditambah 5 sama dengan 0 Nah jadinya 5 pangkat X dikurang 6 Yang ini berarti kita coba tukar posisi gitu jadinya gini Kali 5 pangkat X dipangkatkan dengan setengah gitu ya Ditambah 5 sama dengan 0 Nah dari sini kita coba buat atau misalkan 5 pangkat X ini sama dengan A gitu ya Jadi yang gini 5 pangkat X sama dengan A Jadinya yang ini jadinya A dikurang 6 pangkat Sorry 6 kali A pangkat setengah gitu ya 6 kali A pangkat setengah ditambah 5 sama dengan 0 Nah karena disini pangkat X tertinggi itu sama dengan 1 gitu ya Nah berarti kalau kita faktorin Berarti kan jadi akar A gitu kan Jadi seperti ini Akar A Terus disini akar A Nah karena disini Kalau kita faktorin gitu ya Disini kalau dijumlahin akar-akarnya jadi Min 6 Terus kalau misalkan dikalikan jadi 5 Berarti Kalau kita faktorin Jadinya kan akar A dikurang 1 Kali akar A kurang 5 gitu ya Sama dengan 0 Nah jadinya Akar A sama dengan 1 Atau akar A sama dengan 5 Gitu ya Dimana tadi A nya sama dengan 5 pangkat X gitu ya Nah berarti 5 pangkat X sama dengan 1 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 0 gitu ya Nah berarti kita tinggal tulis 5 pangkat 0 Atau 6 Oh iya sorry Ini harusnya di akar gitu ya Yang ini Oke sorry sorry Ini harusnya di akarin Karena kan Kita misalkan tadi disini 5 pangkat X itu adalah A gitu ya Oke Nah berarti disini Akar dari 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0 Terus disini juga akar dari 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat Nah berarti ini 5 pangkat 1 gitu ya Nah berarti 5 pangkat 1 Nah sehingga dari sini kita dapatkan Yang ini itu kan sama aja dengan 5 pangkat X dipangkatkan dengan setengah sama dengan 1 Eh sorry 5 pangkat 1 5 pangkat 1 gitu ya Nah sehingga dari sini kita dapatkan Yang ini tuh berarti pangkatnya tinggal kita kaliin gitu ya Jadi 5 pangkat X per 2 sama dengan 5 pangkat 0 Atau 5 pangkat X per 2 sama dengan 5 pangkat 1 Nah disini kan sama-sama bilangan pokok 5 gitu kan Nah berarti disini pangkatnya juga sama Nah berarti kalau pangkatnya sama berarti X per 2 sama dengan 0 Berarti Untuk mendapatkan X berarti X nya sama dengan 2 kali 0 Itu sama dengan 0 Nah terus disini Berarti X per 2 sama dengan 1 Berarti X nya sama dengan 2 gitu ya Nah yang ditanyakan kan Disini X1 tambah X2 gitu ya Nah X1 tambah X2 Nah kita misalkan disini X1 gitu ya Terus ini X2 Nah berarti X1 tambah X2 0 ditambah 2 sama dengan 2 gitu ya Nah kalau kita lihat di opsi 2 itu di opsi E gitu ya Oke berarti jawabannya opsi E Sampai jumpa di video selanjutnya